Aula Mega Istana berkilauan di bawah sinar matahari pagi saat genderang bergema, menandakan dimulainya hari yang luar biasa. Udara dipenuhi dengan campuran kegembiraan dan formalitas, saat bangsa ini menahan nafas untuk acara kerajaan yang menjanjikan lebih dari sekadar arak-arakan pernikahan kerajaan. Di mata orang awam, pernikahan kerajaan mungkin tampak seperti perayaan cinta yang mewah, di mana pakaian berenda emas dan ritual yang rumit berfungsi untuk memikat para penonton. Namun, bagi mereka yang memahami keseimbangan kekuasaan yang rumit di dalam kerajaan, ini jauh lebih dari itu. Di Istana Kerajaan Korea, pernikahan tidak semata-mata tentang romantisme, tetapi juga merupakan strategi politik yang diperhitungkan yang dirancang untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan hidup dinasti. Setiap langkah dalam upacara ini memiliki makna yang berlapis-lapis. Pasangan kerajaan, mengenakan hanbok mereka yang rumit, bergerak serempak melalui ritual kuno, setiap gerakan ditentukan oleh tradisi berabad-abad. Bagi rakyat biasa yang berkumpul di luar gerbang istana, itu adalah sebuah tontonan yang indah, sebuah simbol kemurahan hati penguasa. Namun, di balik kemegahan itu, terdapat manuver politik yang cermat. Selama beberapa generasi, keluarga kerajaan Korea menggunakan pernikahan sebagai alat untuk mengamankan aliansi, baik di dalam maupun di luar perbatasan. Keluarga kerajaan berusaha memperkuat hubungan dengan keluarga bangsawan yang kuat atau dinasti tetangga, mengkonsolidasikan pemerintahan mereka dan memperkuat pengaruh mereka. Pernikahan kerajaan dapat mencegah perang, menyatukan faksi-faksi yang bersaing, atau bahkan menentukan era perdamaian atau kekacauan berikutnya. Dalam kasus pengantin wanita, dia bukan hanya seorang ratu yang sedang menunggu, dia adalah pemain kunci dalam masa depan kerajaan. Garis keturunannya, kekayaan keluarganya, dan koneksi politiknya akan mempengaruhi keputusan pengadilan lama setelah perayaan selesai. Apakah keluarganya setia pada tahta, atau apakah mereka menyimpan ambisi mereka sendiri? Publik melihat ritual tersebut sebagai tanda otoritas dan harmoni kerajaan. Namun bagi mereka yang berada di dalam istana, ada ketegangan yang tersisa. Dengan setiap haluan yang dibuat oleh pasangan kerajaan, bisikan-bisikan di istana semakin keras. Apakah pernikahan ini akan membawa kedamaian, atau justru memicu perebutan kekuasaan yang baru? Seiring berjalannya acara pernikahan, kita dapat merasakan dinamika kekuatan yang mendasari di balik senyuman dan keanggunan seremonial. Para menteri yang dulunya terpecah belas sekarang mendapati diri mereka enggan terikat oleh serikat pekerja, sementara faksi-faksi yang bersetru diam diam menimbang pilihan mereka. Kerajaan tampak stabil, namun badai politik bergejolak di bawah permukaan. Dan kemudian, pada bagian akhir pernikahan, saat pasangan kerajaan membungkuk di hadapan para leluhur, menyegel persatuan mereka di mata langit dan bumi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sang calon ratu, yang telah mempertahankan ketenangan sepanjang hari, tiba-tiba goyah. Ekspresinya, yang biasanya tenang, sekejap saja menunjukkan kerentanan, tanda sekilas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pengadilan, yang selalu waspada, memperhatikan. Rumor mulai berputar seperti api, berjalan melalui koridor kekuasaan. Apakah calon ratu ragu-ragu karena adanya ancaman yang tak terlihat? Apakah ada sesuatu yang lebih dari pernikahan ini daripada yang diperkirakan oleh para pengamat politik yang paling cerdik sekalipun? Saat pasangan itu berdiri untuk menghadapi kerajaan mereka, nasib mereka seakan-akan disegel oleh tradisi dan upacara. Namun dibalik kemegahan pernikahan kerajaan, ada rencana yang lebih kompleks dan tersembunyi, yang tidak dapat diantisipasi oleh siapapun. Pernikahan ini, yang dianggap sebagai tanda perdamaian, akan segera terurai, mengungkap jaringan rahasia yang mengancam untuk mengguncang fondasi kerajaan. Karena di Istana Kerajaan Korea, tidak ada yang pernah seperti yang terlihat. Apa yang dimulai sebagai pertunjukan megah tentang kesatuan kerajaan, akan segera dikenang sebagai awal dari salah satu pergolakan politik terbesar dalam sejarah kerajaan. Sebuah perubahan yang tidak disangka-sangka oleh siapapun.